Intro Welcome smart investor to my channel Nizar Imam Jadi kembali lagi dengan saya ya Nizar Imam Dimana di episode kali ini kita akan coba mereview saham Sido Yang sebenernya itu kategori saham yang cukup baik ya Perusahaannya utangnya kecil, growthnya stabil, pangsa pasarnya luas Tapi minggu kemarin itu malah ARB Nah pertanyaannya ini harus gimana? Apakah orang yang belum masuk ini kesempatan? Atau yang udah di dalam ini memang harus keluar sekarang ya segera gitu ya Nah ini akan coba kita jawab detail di video ini tentunya dari sudut pandang fundamental Tapi sebelum itu saya kasih tau dulu ya Ini bukan financial advice Ini cuma pandangan saya terhadap saham ini Jadi kalau mau dipake sebagai paham pertimbangan ya boleh Tapi kalau gak suka ya di skip aja Kurang lebih seperti itu oke Langsung aja let's go Oke mungkin yang pertama saya akan ngomongin tentang prospek bisnis dari Sido ini ya Seperti yang kita ketahui Sido ini jualannya itu adalah jamu modern Seperti tolak angin dan juga ada lagi selain jamu Seperti kuku bima Tapi yang paling besar itu jamu ya Dan ini merupakan pangsa pasarnya yang paling luas Yaitu market leader ya Dan juga kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain Sebenernya pengeluaran per kapita Indonesia untuk produk kesehatan itu sebenernya paling kecil ya Jadi sebenernya masih ada ruang untuk bertumbuh lagi ya Tapi kita sekarang harus tau orang-orang itu justru malah sekarang mulai gak aware lagi dengan kesehatan Karena mungkin covid udah mulai turun Dan juga mungkin ada faktor eksternal lainnya Seperti daya beli yang turun juga Terus ada inflasi Jadi ya prospek bisnisnya itu kehambat Mungkin bahasa sederhananya Prospeknya sekarang itu gak bisa bikin orang FOMO lagi Itu kesimpulannya mungkin dari segi prospek ya Sekarang kita akan ngomongin kinerja atau performa perusahaannya Oke sebelum kita lanjutkan pembahasannya Saya ingin ngasih tau dulu bahwa video ini disponsori dan disupport oleh Ajaib Jadi kalau temen-temen mau beli saham bisa lewat Ajaib Sekuritas ya Jadi link deskripsinya ada di bawah Jadi kalau mau download Ajaib bisa langsung lewat situ aja Oke mungkin itu aja kita langsung ke pembahasannya Kalau kinerjanya seperti apa Jadi kita akan bahas dulu dari segi laba ruginya ya Seperti yang dibilang oleh para analis juga Bahwa penurunan kemarin itu dipicu oleh kinerja penjualan Sido yang gak bagus ya Sehingga laba bersihnya itu juga terkoreksi Atau minus sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu ya Nah ini menyebabkan orang-orang yang kecewa dengan saham ini itu jualan Karena seperti yang saya kasih tau juga di depan ekspektasi terhadap saham Sido ini cukup tinggi ya Karena saham ini terkenal sebagai saham yang ya bagi-bagi dividen Growthnya stabil, pangsa pasarnya luas seperti itu Dan kita harus tau juga bahwa saham ini tuh sudah uptrend cukup lama Sehingga ketika ada isu seperti ini terus ada yang taking profit Itu adalah hal yang wajar Nah kalau kedua jenis orang ini tuh jualan dengan cukup besar Ini akan memicu kelompok ketiga untuk ikutan jualan Yaitu kelompok yang panic selling Mungkin sudah masuk terlanjur di atas Terus tiba-tiba ngedrop dia panik Akhirnya ikutan jualan Sehingga harganya makin ngedrop juga Ya ada juga yang tertrigger auto stop lossnya Seperti itu Nah sekarang pertanyaannya Kalau menurut para analis juga dan juga klarifikasi dari perusahaannya sendiri Ini ekspor itu termasuk menolong terhadap kinerja penjualan yang turun ini Nah ini sebenernya apakah bener gak sih? Ya sebenernya bener juga ya Dan juga kita harus tau penjualan ekspornya itu meningkat 80%an Tapi ini signifikansinya tidak terlalu besar Karena ya kontribusinya terhadap penjualan cuma 16% ekspor itu ya Sehingga meskipun naik 80% itu tidak terlalu berdampak Nah itu kalau dari segi laba ruginya Lalu kalau dari segi neracanya seperti apa? Ya seperti yang kita ketahui juga bahwa saham ini itu utangnya sangat kecil Bahkan cuma bayar sekitar 500 jutaan untuk beban keuangannya Ini untuk perusahaan yang nilainya triliunan itu sangat-sangat kecil Tapi, tapi ini yang menjadi menarik ya Asetnya itu justru malah berkurang dibandingkan tahun lalu Kok bisa? Karena kasnya itu berkurang untuk bayar dividen Loh kok bayar dividen malah bikin perusahaannya jelek ya? Nah ini yang akan menarik dan akan kita bahas di chapter berikutnya Seperti yang saya singgung di bagian sebelumnya Bahwa tahun ini asetnya itu turun Karena kasnya sebagian digunakan untuk bayar dividen Dan menurut saya ini bisa menghambat growth juga Kok bisa? Coba gini aja kita bayangkan ya Kalau sebagian, gak usah semua Sebagian aja dari yang dibagikan dividen tadi Digunakan sebagai kapital ekspanditur Itu mungkin akan lebih baik hasilnya ya Dan ini kita juga lihat bahwa kapital ekspanditur dari Sido sendiri Untuk sampai pertengahan tahun ini itu masih jauh banget dari target ya Dan kalau kita lihat juga dari current ratio-nya yang mencapai 600% Ini berarti menandakan perusahaan ini itu relatif tidak ambil resiko Dan cenderung untuk menimbun kas ya Jadi gak langsung diputer kasnya Padahal kalau menurut saya idealnya itu memang harusnya diputer lagi ya Jadi growth-nya itu mungkin agak melambat Dan juga kita harus tahu juga visi dari perusahaan Sido ini Sebenarnya gak salah ya Visi dari Sido ini adalah mengutamakan shareholders ya Jadi kita bisa lihat dari segala bentuk kebijakannya itu memang mengutamakan shareholders banget Jadi seperti contohnya payout ratio DPR itu yang mencapai ya sekitar 90%-an Terus juga kita bisa lihat sering bagi bonus saham Kayak gitu Jadi mengutamakan shareholders daripada growth Jadi wajar sih kalau mereka melakukan ini cuma-cuma dengan kondisi faktor eksternal yang sekarang mungkin kurang mendukung Seperti yang saya sebut juga di depan tadi Ini mungkin bisa menghambat growth Jadi saya cukup-cukup yakin ya kalau growth-nya akan sedikit terganggu Kecuali kalau memang strategi ekspornya itu bisa berhasil dan lebih cepat lagi Gitu ya karena memang strategi ekspansi dari Sido ini lebih fokus ke market luar sana ya Seperti itu Jadi agak-agak melambat tapi kalau bisa terdongkrak dengan ekspor ya mungkin bisa beda cerita Nah tapi itu juga butuh waktu Sekarang valuasinya kira-kira seperti apa Oke kalau ngomongin valuasi kita perlu paham terlebih dahulu tentang konsep PE expansion dan juga contraction Intinya apa? Intinya PE contraction itu paling nyata contohnya adalah di Unilever Dimana di tahun 2015-17 mungkin rata-rata PE-nya diperdegangkan di 50-60 Tapi sekarang ini jadi turun di sekitar 20-30-an Itu yang disebut PE contraction Lalu kalau expansion ya contohnya tanya itu kayak bank digital Mungkin bank digital itu sebelum 2021 itu mungkin cuma 10-an PE-nya Tapi ketika prospeknya diketahui cukup baik ya akhirnya naik juga Bahkan ada yang sampai ratusan itu yang disebut dengan PE expansion Nah si Do ini menurut saya bisa mengalami PE contraction Karena seperti yang saya jelaskan di depan tadi Prospek untuk produk-produk kesehatan mungkin sekarang sedang menurun Dan ini terbukti juga dari rata-rata PE-nya di 2020 kemarin Itu si Do sempat mencapai 30-an Nah sekarang ini udah turun ke 25-an ya Mungkin juga kemarin sempat 30-an juga Tapi idealnya kalau menurut saya ini mungkin bisa turun lebih dalam lagi untuk PE-nya Jadi ke-20 Kalau misalnya kita pakai acuan PE-nya 20 Itu kita kalikan dengan EPS-nya yang sekarang adalah 30 Itu bisa ketemu 600-an Jadi kalau menurut saya harga wajarnya mungkin masih ada di 600-an valuasinya Jadi kalau mungkin disitu baru bisa dicicilin Lalu kesimpulannya seperti apa? Oke jadi kesimpulannya gimana? Ada yang baik, ada yang enggak? Nah ini saya akan coba buat sederhana sama teman-teman semua ya Jadi kalau teman-teman invest di Sido ini karena tertarik dengan growth-nya Menurut saya bisa coba cari yang lain aja Karena setidaknya untuk 1-2 tahun ke depan menurut saya growth-nya akan melambat ya Kecuali nanti ya ekspornya itu bisa berhasil ya Tapi itu pun juga butuh waktu kita bisa lihat sendiri ya Ke Filipin itu 2018 kalau enggak salah Dan juga baru masuk ke Nigeria itu beberapa tahun kemudian Baru masuk ke Saudi Jadi butuh waktu juga Jadi setidaknya 1-2 tahun ke depan ketika orang-orang udah mulai Enggak aware lagi dengan soal kesehatan ini Kemungkinan growth-nya akan kembali seperti ke COVID Sebelum COVID ya maksud saya Jadi seperti itu Nah tapi ini bukan hal buruk Kalau teman-teman tertarik dengan saham-saham yang kategori stalwart Bukan fast grower ya Jadi menurut saya Sido ini akan masuk ke stalwart ke depannya Nah kalau di stalwart Sido ini akan menjadi stalwart yang sangat-sangat baik Karena hutangnya kecil Pangsa pasarnya luas sampai ke luar negeri juga Dan juga dia market leader di bidang ini Dan juga cash flow-nya juga sebenarnya stabil oke-oke aja ya Cuma memang terlalu konservatif menurut saya Mungkin itu aja Tapi kalau sebagai stalwart menurut saya ini baik banget Tapi ingat ya Cara main stalwart itu ditunggu agak murah dulu Baru nanti kalau udah untung cukup lumayan 20-30 persenan mungkin gitu Baru bisa dijual Kurang lebih seperti itu cara main di stalwart ya Nah kalau misalnya teman-teman mau main kayak gitu ya Kita harus tunggu dulu Sampai dimana Sampai ya seperti yang saya bilang di bagian valuasi tadi Mungkin di 600-an Baru mulai cicil di situ Kalau sekarang menurut saya sih Masih bisa turun lagi ya Ya mungkin teman-teman yang jago teknikal bisa berpendapat juga ya Kalau menurut saya ini masih wave 1 ya Masih ada ya wave rebound dulu Baru wave C untuk turun lagi mungkin masih ada Jadi itu menurut saya kesimpulannya gitu aja Mungkin episode kali ini saya mohon maaf Karena saya sempat 1 bulan setengah ngilang dari Youtube ya Tapi kalau short sebenarnya saya masih buat ya Itu karena ya editor saya untuk Youtube lagi wisuda Jadi saya sekalian aja liburan Tapi saya akan clip lagi Oke itu aja episode kali ini Karena hidup harus seimbang Tetap cerita sentap Santai